Jenderal Sambau terancam dipecah dan dihukum 9 tahun karena hilangkan pistol dan CCTV. Dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyakut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Oleh karena pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopor ini. Jadi pada Irjen Pol FS selain dapat dikenakan satu proses kode etik yang mengarah sebagai satu pelanggaran berat dengan putusan pemberhentian tidak dengan format atau pemecatan, bisa juga terhadapnya dikenakan sangkaan pidana melanggar pasal 221, juntur pasal 233 kawah pidana dengan ancaman 4 kawah. Nah ini adalah mudah-mudahan menjadi lahan, tempat untuk membuat poli atau kepolisian kita lebih bisa dipercaya. Hal-hal lainnya siapa yang harus bertanggung jawab dengan surveillance dan lain sebagainya kan belum terungkap. Apakah ini entry point untuk mengungkapkan kasus-kasus itu kita tidak tahu. Karena yang jelas kita membutuhkan sebuah institusi penegak hukum yang bisa dipercaya. Jadi saya kira ini penting bagi Kapolri, Jendral Bawisilistia, Sikit, Tampo untuk memproses hukum ini secara adil dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tidak boleh terbang pilih, jadi hukum harus tegak lurus. Penganggaran kode etik tetap proses, kalau berujung dicopot-copot, kalau berujung dipecat-pecat, dan pelanggaran dugaan pelanggaran pilihan juga diproses kalau berujung penjara ya dipenjara tidak boleh penjara itu hanya diperuntukkan bagi rakyat penjara juga harus diperuntukkan bagi kepolisian atau anggota polisi yang melanggar hukum dan tidak boleh anggota polisi yang melanggar hukum itu kebal hukum hanya cukup dengan diberi sanksi kode etik dia juga harus diproses secara hukum Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengatakan ijem Fedisambo terancam 9 tahun di penjara dan dipecah dari Polri karena menghilangkan barang bukti Sugeng menilai penempatan Fedisambo di Mako berlimop adalah untuk melancarkan proses pemeriksaan Irsus maupun Timsus Selain itu, Sugeng mematakan Fedisambo akan terjerat pasal dugaan kode etik berat yang terang-terang melanggar pidana Pasal lainnya yang menyeret kasus Kadipropam itu juga bisa terkait arahan mengambil CCTV yang bukan milik dengan ancaman 5 tahun Dia merupakan ajudan istri Ijem Fedisambo, Putri Candrawati, yakni Brigadir Riki Rizal Brigadir Riki Rizal, ajudan istri Ijem Fedisambo telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara Pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun Pasal 55 KUHP berbunyi, ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana Mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyelahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Ajudan istri IJVD Sambo Putri Candrawati Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Andi yang juga Direktur Tindak Pidana Umum dari Skrim Polri itu menyebutkan Brigadir RR disangkakan dengan Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana penahanan terhadap Brigadir RR Terhitung mulai Minggu 7 Agustus dan ditempatkan di Rutan Baris Krim Polri Sebelumnya, tim penyidik tim Sus Baris Krim Polri lebih telah menetapkan bayangkara dua Richard Eliazer Pudi Hanglimiu atau Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP Pasal ini berbeda dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir Novliansa Yesua Huta Barat atau Brigadir J yakni terkait dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP Junto 338, Junto 351, Ayat 3 Junto 55, dan 56 KUHP Di BWD Sakapologi Pecat yang halangi pemeriksaan IJ Fedi Sambo diduga turut serta berupaya menghalangi proses penyidikan dan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J IJ Medi Sambo disebut-sebut berperan mengambil CCTV yang ada di lokasi karena banyak oknum polisi yang terlibat dalam menghalangi pengungkapan kasus ini maka Indonesia Police Watch mendesak Kapoleri Jenderalis Tosgit Prabowo untuk memecat semua pihak yang terlibat Periksa alat komunikasi mereka yang diduga terlibat Komisioner Komnas Sam, Kairul Anam mengaku sudah memeriksa sejumlah handphone milik anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J Menurut Kairul Anam, pihaknya sudah memeriksa 10 HP dari 15 HP yang ada Anam mengatakan bahwa pemeriksaan 5 HP lainnya akan dilakukan pada pekan depan Jadi, sambung Anam, mengenai HP siapa dan merek apa yang diberiksa itu masih didalami Anam mengaku tidak bisa menjelaskan karena alasan proses penyidikan Senada disampaikan BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas Sam BK bilang dia akan meminta seluruh hasil penyidikan yang dilakukan polisi terhadap kasus Brigadir J Peran Jenderal Jenderal dalam IRSUS, sebagaimana disampaikan polisi inspektorat khusus dalam kasus Brigadir J merupakan bagian dari tim SUS Polri IRSUS sediri dari sejumlah pimpinan kepolisian di bawah kepimpinan inspektorat pengeluasan umum Polri Komjen Agung Budi Marioto Sementara, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Gatot Edi Pramono bertindak sebagai penanggung jawab Tim itu juga berisikan personil Polri lainnya yakni Kepala Badan Researcher Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri Serta Asisten Kapolri Bidang SDM Ijen Wahyu Widodo Berikut profil singkat anggota tim IRSUS Polri 1. Irwasum Komjen Agung Budi Marioto Komjen Agung Budi Marioto menjabat sebagai Irwasum Polri sejak 1 Mei 2020 Sebelum menjadi Irwasum Komjen Agung lebih dulu menempati posisi sebagai KBN Telkam Polri pada 2019 Selama berkarir di kepolisian, alumni akademisi Akademi Kepolisian tahun 1987 itu juga pernah mengemban berbagai jabatan lain Seperti Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolda Kalimantan Selatan Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Koks Lalu Lintas Polri 2. Wakap Polri Komjen Gatot Edi Pramono Jabatan Wakap Polri di Emban Komjen Gatot Edi Pramono sejak 7 Januari 2020 Sebelum menjadi Wakap Polri, Gatot menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya selama 2019-2020 Dia juga pernah menduduki sejumlah jabatan lainnya seperti Asisten Perencanaan dan Anggaran, Kapolri, Staff Ahli Sosial Ekonomi, Kapolri, hingga Wakap Polri, Sulawesi Selatan Tahun 2021, Namagat Edi Pramono menjadi satu dari lima calon Kapolri yang diserahkan Komisi Kepolisian Nasional, Kepresiden Jokowi Dodo Namun, kalau itu Jokowi memilih listus sigit sebagai Kapolri 3. Kabar Reskrim Komjen Agus Adrianto Komjen Agus Adrianto menjabat sebagai Kabar Reskrim sejak 18 Februari 2021 Dia sebelumnya mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pemeliharaan, Polri Sebelum itu, Agus dipercaya menjadi Kepala Kapolda Sumatera Utara Dan Agus dikenal luas saat menangani kasus penistan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Jaya Purnama alias Ahok Kali itu, dia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bar Reskrim Polri Lulusan Akpol tahun 1989 ini juga sempat masuk sebagai bursa calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idam Aziz di awal 2021 4. Kabental Kapolri Komjen Ahmad Doviri Tugas sebagai Kabental Kapolri di Emban Komjen Ahmad Doviri sejak 31 Oktober 2021 Sebelum itu, Ahmad Doviri merupakan Kapolda Jawa Barat Dia juga pernah menjabat sebagai asisten logistik Kapolri Beberapa jabatan lain juga pernah di Emban Doviri Seperti Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu Kapolda Banten 5. Asisten SDM Irjen Wahyu Widodo Wahyu Widodo telah menduduki jabatan sebagai asisten SDM setidaknya selama satu tahun Terhitung sejak Juli 2021 Beberapa jabatan pernah di Emban Wahyu selama berkarir di Kepolisian Seperti Kapolda Aceh, Kapolda Gorontalo, dan Wakapolda Riau Wahyu merupakan alumni Akpol tahun 1991 Kala itu, dia menjadi lulusan terbaik peraya Adi Makayasa 6 tahun terakhir, nama Fedi Sambo mungkin menjadi salah satu polisi Yang punya akselerasi karir mencolok Namun perjalanan gemilang itu terhenti Dalam kasus kematian Bigadino Friyansa Yosua Hutabarata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!